Di mana kita berakhir? Aku pikir ini adalah tantangan baru. Sangat menarik. Bolehkah aku mulai terlebih dahulu? Aku yakin ada sesuatu yang lezat di dalam berangkas itu. Sedikit tidak sesuai dugaan, tapi cukup keren juga. Ada tumpukan poppits. Mereka sedikit aneh. Baunya harum. Ini adalah makanan. Mila, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak bisa makan karet. Kamu tidak mengerti, ini bukan karet. Ini jeli rasa jeruk. Ini sangat lezat. Aku ingin memakannya sekaligus. Sulit untuk masuk ke dalam mulut aku, tetapi aku bisa melakukannya. Betapa beruntungnya kamu, kami iri padamu. Itu sudah pasti. Aku tidak keberatan untuk mencobanya. Rasanya lezat, tetapi aku agak kenyang sedikit. Kalau begitu, mengapa kamu tidak membagikan jeli poppits terakhir kepada kami? Aku sarankan kita mengambilnya sendiri dan jangan bertanya kepada siapapun. Sebenarnya aku bisa melihat segalanya. Kamu tidak perlu menyentuh poppitsku. Aku bisa menghabiskannya sendiri dengan baik. Baiklah, baiklah. Aku akan menjaga berangkas aku. Apa-apaan ini? Aku tidak percaya. Aku pikir itu bergerak. Oh, tidak. Ini cacing hidup. Sungguh mimpi buruk. Aku tidak ingin berada di posisimu, Julie. Jauhkan itu dariku. Aku pikir cacingmu terbang menuju Mila. Apa yang telah kau lakukan, Julie? Singkirkan semuanya sekarang. Tenanglah, kita hanya perlu menyedot debu. Mila memiliki cacing tepat di bawah hidungnya. Tapi itu sama sekali tidak lucu, Alex. Itu sudah cukup. Mila, jangan khawatir. Aku akan bersihkannya sekarang juga. Matikan menghisap debu itu. Itu menghisap bibirku. Itu sangat lucu. Wow, lihat apa yang terjadi pada Mila. Bibir aku terlihat seperti pangsit kembung. Ini semua salah kalian. Ini kesalahan Alex. Dia terus tertawa dan mengganggu aku. Inilah saatnya aku memberikan pelajaran. Apa yang telah kau lakukan, Julie? Mulutku penuh dengan cacing. Sekarang kita bisa tertawa bersama. Ngomong-ngomong, kamu lupa tentang berangkas kamu. Ada botol aneh di sini. Aku tidak tahu apa ini. Mungkin kita harus mencicipinya dan kemudian tahu. Bagaimana rasanya? Sesuatu tampaknya terjadi pada aku. Tetapi aku tidak mengerti apa itu. Mila, lihat. Alex semakin kecil. Itu benar. Ini cocok untukmu. Ia terlihat sangat lucu. Alex, pegang rat-rat. Aku akan melepaskan ke atas meja. Terima kasih, Mila. Tetapi kamu bisakah lebih berhati-hati? Betapa kita menyukaimu, Alex. Selalu tetap seperti itu. Selama aku tidak keberatan. Wow, pop it. Akhirnya aku bisa mencobanya dan juga bisa melompatinya. Ini bagus. Bahkan lebih seru daripada trampolin. Apa yang kamu lakukan, Alex? Menikmati hidup. Bangan pun juga dia benar-benar mengemaskan. Ini adalah ciuman yang aku kirimkan kepada kalian. Baiklah, itu saja. Berhenti melompat. Aku sudah lelah. Kalau begitu kita bermain sedikit. Apa itu? Aku tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Kamu tidak perlu menggigitku sama sekali. Kamu bisa saja mengatakan tidak. Tapi itu sangat menyenangkan. Menyenangkan, katamu. Aku akan tunjukkan kepada kamu apa yang benar-benar menyenangkan. Bertarung! Apa yang kau lakukan, Julie? Dia ingin aku mengalahkan cacing itu. Itu mudah. Aku akan mengalahkan dengan sekuat tenaga. Sejauh ini tidak berjalan dengan baik. Tidak apa. Aku masih punya kesempatan untuk memenangkannya kembali. Bagus sekali, Alex. Kamu menang. Ambil itu kau cacing bodoh. Tidak banyak yang tersisa. Aku sudah menang. Itulah kehebatannya. Dia mengagumkan. Kamu membuat kami, bangga. Nah, aku pikir sudah waktunya untuk kembali seperti semula. Kamu kembali seperti semula. Ya, dan aku sangat senang. Dapatkah aku memulainya terlebih dahulu? Kami tidak keberatan. Wah, kamu lihat itu? Aku mendapatkan iPhone baru. Ini sangat keren. Itu bukan alasan untuk mengolok. Kalian semua harus iri padaku. Kamu tidak pernah memiliki ponsel seperti ini. Alex menjauhlah dari sini. Kembalikan. Aku akan mengambil telponmu. Sepertinya ini akan memakan waktu cukup lama. Berikan padaku. Itu sudah cukup. Apa yang kamu lakukan, Mila? Kembalikan smartphone-nya sekarang. Jangan ganggu aku. Aku sedang bermain. Sebenarnya aku juga menginginkannya. Jadi apa? Aku tidak peduli. Apa yang telah kalian lakukan? Oh tidak, kalian menjatuhkan ponselku. Ups, itu sangat menegangkan. Apa yang terjadi, Alex? Ketangan padaku. Labe-beg untuk tidak melihatnya. Oh tidak, oh tidak. Dia jatuh dan rusak. Maaf, Julie. Kami tidak bermaksud begitu. Jen bertengkar. Mari kita lihat apa yang dalam berangkasku. Aku pikir aku mendengar suara aneh. Apa yang terjadi di dalam sana? Oh tidak, aku tidak bisa mengulakannya. Seolah-olah menjauh dariku. Aku tidak percaya dalam mataku. Itu seorang katak. Apa kamu serius? Tidak mungkin. Seorang singkirkan itu dari kepalaku. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menyentuhnya. Huh, aku pikir dia sudah pergi dariku. Tidak, dia baru saja melompat ke arahku. Itu sangat lucu. Oh, ini berlendir. Bawa dia pergi. Oh tidak, apa yang kau lakukan, Julie? Aku hampir menelannya. Aku pikir kalian sangat takut padanya tanpa alasan. Lihat betapa manisnya dia. Bagaimana jika itu adalah pangeran yang terpesona? Aku akan mencoba mencium katak ini untuk mematahkan sihirnya. Apakah ini berhasil? Mila mencium seekor katak. Jadi apa? Aku harus memeriksanya. Dan aku harus memeriksa apa yang di dalam berangkasku. Ada sebuah topi. Aku tidak ngerti apa yang harus dilakukan dengan itu. Cobalah lihat apakah itu cocok untukmu. Hati-hati, Mila. Katakmu lompat lagi. Lihat apa yang terjadi padanya. Sekarang berubah menjadi sebuah coklat berbentuk katak. Oh benar, ini benar-benar terlihat seperti itu. Dan ini coklat. Oh enak sekali. Aku menemukan cara bagaimana topimu bekerja. Dan aku sudah tahu apa yang dimasukkan ke dalamnya. Apa yang kau lakukan, Julie? Sudah dilakukan, mengubah ponselku menjadi coklat. Itu ide yang sangat bagus. Betapa lesatnya. Oh, aku juga ingin mengubah sesuatu. Tapi aku tidak punya apa-apa. Lihat, Julie. Alex telah menjadi coklat. Apa yang kamu lakukan, Mila? Mengapa kamu matakan jadinya? Berhenti, jangan memakannya. Kamu benar. Aku tidak memikirkan hal itu. Aku tahu bagaimana cara dapatkan Alex sembalik. Kamu hanya perlu menlepas topinya. Terima kasih, Julie. Sekarang giliranku untuk menjadi yang pertama. Aku pikir aku punya suguhan lezat kali ini. Wow, minuman coklat. Kelihatannya lezat. Kamu ingin berbagi? Sedangkan kamu harus membukanya terlebih dahulu. Kamu tidak pintar. Kamu harus membuka tutupnya dari sini. Ah, terima kasih. Sekarang mau kamu berbagi denganku? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Aku akan meminumnya sendiri. Dan ini benar-benar lezat. Oh, kamu keterlaluan dan aku bukan balasnya. Baiklah kalau begitu. Rasakan ini. Apa yang kau lakukan, Julie? Kamu merupakan semua minumanku. Dan jika kamu berbagi, kamu masih punya sisa. Sangat lucu kamu. Sekarang giliranmu, Mila. Aku tidak ingin bukanya. Pasti ada sesuatu yang tidak enak di dalamnya. Ini dia, ikan bau. Sudah aku bilang. Apa yang harus aku lakukan dengan itu? Aku tidak bisa masukkannya ke dalam mulutku. Cepat makan atau kita akan mati lemas. Tapi aku tidak mau. Baiklah, hanya kalau kamu mau makannya. Ini sangat menjijikan. Aku tidak pernah memakan makanan ikan seperti ini. Masih ada yang banyak yang tersisa. Selesaikan dengan cepat. Baiklah, baiklah. Aku pikir lebih baik makan ikan ini dengan utuh. Luar biasa. Bagaimana mungkin? Aku tidak berpikir Mila bisa melakukan itu. Eh, hati-hati. Kamu melemparkan tulang ikan itu ke wajahku. Tapi ini menyenangkan. Itu buruk. Buka berangkasmu. Ada satu permen di sini. Apa yang harus aku lakukan dengan itu? Aku kira aku akan makannya. Itu saja. Ini bagus, tapi sangat-sangat kecil. Hanya satu gigitan. Ini sungguh yang aneh. Oi, mungkin kita tidak perlu mencari penjelasan. Oh, apa yang terjadi pada aku? Kamu punya permen seluruh wajahmu. Tahanku juga. Wow. Permen itu memang ajaib. Lihat, ada permen baru menggantikan permen yang lama. Bolehkah aku mencobanya? Oh, bagus. Ini sangat bagus. Lihat, sekarang aku juga berlumuran permen. Keren. Betapa aku menyukainya. Apakah kamu ingin, Mila? Tidak, terima kasih. Yeay. Yeay, berangkas baru. Aku siap untuk membuka milikku. Wow, ada toples Nutella di dalamnya. Benar, ini sangat besar. Perhatikan di mana kamu buang sampahnya, Julie. Aduh, sakit sekali. Maaf, Nutella ini membuat aku sangat lalai. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Lihatlah, betapa kentalnya. Ini benar-benar menyenangkan. Aku juga ingin mencobanya. Bagus. Aku akan mendapatkannya. Terima kasih. Jangan berani-berani menyentuh Nutellaku lagi, Alex. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Julie, kau mengacaukan semuanya. Jadi apa? Oh, tidak. Seperti yang tanganku terjebak dalam toples. Kedengarannya seperti seorang membutuhkan pertolongan dengan segera. Tarik, Alex. Aku tidak ingin berjalan-jalan seperti ini sepanjang hidupku. Aku menariknya, tapi tidak ada yang keluar. Tolong. Tidak, aku jatuh. Tapi kau yang menyuduhku untuk menariknya. Wow, aku punya sebotol Nutella sekarang. Jika kamu ingin menanyakan kabarku, aku baik-baik saja. Jodoh, kami tidak ingin bertanya. Kenapa kalian mengambil Nutellaku? Oh, ini sangat bagus. Masih ada yang tersisa. Ya, saatnya melihat apa yang diberangkasku. Iyuh, ambil masker gas kamu sekarang. Ini keju busuk. Tidak perlu pakai masker gas jika kamu segera memakannya sekarang. Aku pikir milih membutuhkan bantuan kita yang... Sebenarnya tidak. Aku tidak minta bantuannya. Aku pikir itu berhasil. Kamu hampir makan semuanya. Bagaimana mungkin? Aku akan muntah sekarang. Aku hampir tidak bisa bertahan. Untunglah suaya berjalan lancar yang tersisa hanyalah berangkas misteriusku. Sampaknya ada lubang hitam di dalamnya. Bayangkan apa yang dia katakan. Hei, lihat. Dia tidak menutup lokernya. Mari kita cari tahu apa itu. Sepertinya itu berangkas. Pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Mari kita lihat. Tidak! Berhenti! Di mana kita? Sepertinya sudah aku punya tantangan. Aku akan membuka berangkasku dulu. Dia tersenyum padaku. Wow! Setemuk popit yang cerah. Oh ya, itu hebat. Hebat? Bukan cuma itu. Saatnya mencet mereka dan menenangkan diriku. Aneh, kenapa mereka begitu lembut. Dan baunya sangat enak. Oh, ini jelly. Ini enak banget. Dan banyak. Aku tidak bisa berhenti makan. Ini sangat lezat. Popit Gummy lebih enak daripada popit biasa. Sepertinya dia meninggalkan satu. Mungkin khusus untuk kita. Ayo kita coba. Oh tidak. Itu milikku. Aduh, sakitnya. Saatnya mencari tahu apa yang menentiku. Ayolah. Oh, sepertinya itu sesuatu yang sangat lembut. Oh, cacing hidup. Aku tidak mau makan ini. Aku tidak mau. Itu menyeramkan. Tenang, jangan khawatir. Mereka semua terbang. Terbang? Ya, mereka kena aku sekarang. Tolong. Mereka akan memakanku. Aku pikir itu akan membantu di sini. Dia akan memakan semua cacingnya. Lihat. Itu seperti kumis di wajahmu. Itu lucu banget. Baiklah, aku akan melepaskannya. Oh, kenapa kamu membala bibirku? Aku harus menyeder cacingnya. Oh, semuanya sudah siap. Oh ya, siap. Bibirku juga siap di sini. Hmm, apa kamu bercanda? Lalu, kenapa kamu tidak nyobain semua cacing yang menggemaskan itu? Ambil ini. Oh, mereka ada di dalam diriku. Apa yang harus aku lakukan? Oh, ini menjijikan. Baiklah, jangan marah. Lebih baik lihat apa yang ada di berangkasmu. Sepertinya ada ramuan menungguku di berangkasmu. Oh, ini sangat keren. Semoga aku tidak berubah jadi katak atau cacing. Aneh. Sejauh ini aku tidak merasakan apa-apa. Semuanya sama seperti sebelumnya. Apa? Ini aneh. Oh, tidak. Sesuatu terjadi pada aku. Jelos, tolong. Sepertinya itu ramuan pengecil. Aku sekarang seukuran tanganmu. Baiklah, aku akan mengangkatmu. Lihat, dia sungguh manis. Oh, lucunya. Sini, sini. Aduh, kamu menghigit aku. Itu sakit. Tapi tidak apa-apa. Aku akan berurusan denganmu. Dasar kecil. Kamu akan bertarung dengan ular sungguhan. Kamu pikir aku takut padanya? Ya, aku akan membunuh cacing ini dalam dua hitungan. Aku ingin tahu siapa yang menang. Sekarang kita tidak tahu, tapi aku pikir cacing itu akan lebih kuat. Cacing? Ya, aku menang. Ambil ini. Ini untukmu. Sini, di atas. Oh, dia benar-benar menang. Apa kamu pikir? Aku bisa kalah. Itu pertarungan yang sangat keren. Oh, akhirnya aku kembali. Ya. Kali ini aku punya yang enak. Jadi, aku akan membuka berangkasnya dulu. Ya. Inilah minuman Mars favoritku. Aku suka ini. Apalagi yang aku tunggu saatnya minum. Aneh. Kenapa tidak mengalir? Oh, dasar botol yang konyol. Hmm, ya. Bagaimana kamu tidak mengerti? Dengar, aku akan menunjukkan cara minumnya. Kamu? Tidak. Aku bercanda. Apalagi ini. Aku tidak akan memberimu minumannya. Dia milikku. Kamu pelit banget, tapi tidak apa-apa. Aku akan memberimu pelajaran. Kamu akan tahu akibatnya jika tidak berbagi dengan teman. Apa yang kamu lakukan? Sekarang aku basah kuyuk. Tapi aku bisa minum suatu botol. Aku pikir kita teman. Berhenti bergangek. Biarkan Diana membuka berangkasnya. Apa? Ikan? Oh, tidak. Untung dia bukan milik kita. Tuh, bau. Tapi kamu tetap harus memakannya. Itu aturannya. Oke. Aku tahu itu. Sekarang mari kita coba. Oh, ini mengerikan. Tidak, ini di luar kekuatanku. Aku tidak akan berhasil. Aku tidak mau makan. Bagaimana tidak? Ini adalah aturannya. Jadi ayo makan. Baiklah. Kita harus melakukannya secepat mungkin. Ayo, aku sudah selesai. Duh, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melebar pada aku? Ayo, berhenti tersawa. Buka berangkasmu. Baiklah, dengan senang hati. Apa lagi ini? Sepertinya itu permain skittles. Hmm, aku suka mereka. Tapi kenapa dikit banget? Hmm, rasanya seperti biasa. Ini permain yang bagus. Secara umum, aku puas. Oh, lihat. Permain ini sekarang tumbuh padaku. Ini juga ada di tanganku. Kamu benar. Apa boleh kita mencobanya? Tentu saja. Keren. Lihat. Sekarang aku juga ikut manis. Diana, kamu mau? Tidak, terima kasih. Aku tidak mau makan jerawat. Dan sekali lagi, aku akan jadi yang pertama membuka berangkas. Aku pikir semua orang setuju. Nah, itu yang aku maksud. iPhone baru. Dan betapa indahnya foto itu nantinya. Ini sangat indah. Aku mau juga. Biarkan aku mengambil gambar juga. Oh, sana pergi. Jangan merusak gambarku. Berikan padaku. Aku mau foto. Girls, berhenti berdebat. Berikan itu padaku. Kalian berada di sana sampai aku memutuskan milik siapa. Dan aku akan bermain. Beraninya kamu. Berikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Kuasel baruku? Oh, tidak. Oh, sepertinya dia baik-baik saja sekarang. Ini semua salahmu. Apa yang kamu lakukan? Sekarang aku tidak punya iPhone. Tapi hanya yang rusak. Sementara kamu melakukannya, aku akan membuka perangkasku. Aneh, kenapa kosong. Mari kita lihat apa yang ada di sana. Oke. Oh, tidak. Ini kehatan. Aku takut mereka. Tolong, aku tidak bisa melakukannya. Keluarkan dia dari kepalaku. Aku tidak butuh hewan ini. Dia lompat dari sini sekarang. Sana pergi. Untuk apa ini? Ini aku harus kena juga. Oh, tidak. Bagaimana jika itu adalah pangeran yang tampan? Lalu aku akan jadi putri sejati setelah menciumnya. Aku harus memeriksanya. Oke. Apa yang terjadi denganmu? Bagaimana? Mana pangerannya? Oke. Hmm. Sekarang saatnya aku membuka milikku. Apa? Oh. Aku tidak tahu apa itu. Ini adalah topi yang aneh. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Hmm. Sekarang apa yang harus aku lakukan dengan katak ini? Aku tidak ingin membuatmu warah. Tapi katakmu tampaknya telah berubah jadi batu sekarang. Wow. Batu? Aneh. Kenapa dia jadi coklat? Aha. Ini beneran coklat. Dan ini bukan yang biasa saja. Ini enak banget. Dengar. Mungkin topimu dengan iPhoneku bisa melakukan ini. Mari kita cari tahu. Itu bekerja. Keren banget. Sekarang aku punya iPhone coklat. Selain itu, ini sangat enak. Jadi topi itu bukannya tidak berguna. Tapi apa bisa dipakai? Sepertinya semuanya berbaik saja. Oh, wow. Sekarang kita punya coklat Merry. Ayo kita makan jari-jarinya. Jangan. Jangan lakukan itu. Ayo kita selamatkan dia dan angkat topinya. Jadi kita akan mengembalikannya seperti dulu. Oh, makasih. Kalian menyelamatkanku. Aku pikir aku akan jadi coklat selamanya. Kali ini si enak sedang menungguku. Ku harap ada sesuatu yang enak di sana. Oh, wow. Nutella. Aku menyukainya. Aku akan makan seluruh kaleng. Wow. Oh, maaf, Clarissa. Tutupnya ingin duduk di kepalamu. Ini berarti dia tidak harus ke wajahku sekarang. Baiklah, jangan marah. Aku hanya dibiru oleh makanan yang akan datang. Aku yakin Nutella akan tetap enak seperti biasanya. Aku juga mau. Oh, tapi kamu tidak akan mendapatkannya. Tapi aku dapat sedikit di hidungku. Hmm, ini enak. Kamu punya di hidung, dan aku punya semua di tanganku. Ya, kami lihat. Hey. Oh, sepertinya aku harus memasukkan tanganku ke sana. Oh, tidak. Tanganku? Dia terjebak. Haha, kasian dasar aku semakanya makan pelan-pelan. Jangan tertawa, bantu aku. Ayo, Clarissa. Aku mohon. Aku mencoba. Ayo. Kita harus menariknya dengan keras. Ayo, dorong. Oh, keren. Sekarang kita punya banyak Nutella. Ayo, kita makan semuanya. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Aku hidup. Apa? Apa kalian sudah makan semuanya? Bagaimana dengan aku? Oh, masih ada coklat di sini. Aku akan makan langsung dari tangan. Oke. Saat kamu makan, aku akan cari tahu apa yang menantiku. Sesuatu yang bau? Oh, tidak. Keju? Ya, sayangnya kamu dapat itu. Aku tidak mohon memakannya. Aku mohon. Dia sangat jelek. Kurangi bicara, perbanyak bekerja. Ayo, gigit cepat. Oh, mengerikan. Oh, ya. Itu memang terlihat menjijikan. Piu. Oh, tidak. Aku tidak bisa menelan ini. Ini terlalu menjijikan. Akhirnya semua hilang. Keren. Ayo. Ya, keren. Sekarang mari kita cerai tahu apa yang menantiku. Sepertinya kita harus pergi. Kalian membuat kami tertantang. Aku akan membuka berangkas terlebih dahulu. Keren sekali. Aku punya milkshake sneakers. Tapi bagaimana cara minumnya? Aduh, aku bingung. Apa kamu bercanda? Kamu hanya perlu buka tutupnya. Kenapa aku tidak kepikiran ya? Bolehkah aku coba? Tentu saja tidak. Ini minumanku. Jadi aku yang akan meminumnya. Selain itu, rasanya sangat lezat. Sajian lezat seperti itu harus aku nikmatin. Seraka akan kutunjukkan ini. Jika koktelnya begitu enak, maka biarkan koktel itu tumpah ke seluruh wajahmu. Apa yang kamu lakukan sudah habis? Yang berarti aku tidak punya apa-apa untuk diminum sekarang. Itu tidak adil. Giliranku untuk membuka berangkas. Ikan? Kenapa seorang mendapatkan koktel dan aku ikan? Ini jijik dan bau. Yuh. Jauhkan dari kami. Cepatlah makan sebelum dia membuat seluruh ruangan jadi bau. Jika aku muntah, ini salahmu. Oh, itu menjijikan. Tidak, aku tidak bisa makan ikan ini. Tapi kamu harus. Baiklah. Aku mual dengan makan dan melihatnya. Ini menjijikan. Kenapa kamu membuat aku makan itu? Singkirkan kengerian ini dariku. Mengapa kamu tertawa? Sebaiknya kamu bergegas dan membuka berangkasmu. Aku setuju. Satu permen setitles. Kalau begitu pasti lezat. Permen biasa. Aku coba aja deh. Kalau begitu pasti lezat. Permen biasa. Aneh. Wah. Apa yang terjadi denganmu? Teman-teman. Aku pikir aku punya skittles mania. Aku sudah bermimpi untuk mendapatkan sejak aku masih kecil. Oh, keren. Sekarang aku makan permen dalam jumlah tak terbatas. Bolehkah aku coba? Tentu saja. Iya, Miket. Kamu mau juga? Tidak itu menjijikan. Keren. Ini benar-benar satu-satunya penyakit yang paling keren. Kat, kenapa kamu tidak mencobanya juga? Uh, itu menjijikan buatku. Wow. Oke, pada rode kedua ini aku akan membuka berangkas pertama. Sungguh mengejutkan. Aku belum pernah mengalami begitu banyak popit sebelumnya. Juga ini tidak biasanya. Mereka adalah selai jeruk. Apa kalian pernah melihatnya? Tidak. Apakah rasanya enak? Tentu saja. Mereka sungguh luar biasa. Aku ingin makan setidaknya popit segera mungkin. Lihat betapa lezatnya mereka. Ya, itu hanya membuatku ingin melahapnya. Aku tidak berpikir Kate akan keberatan jika kita setidaknya mengambil gigitan dari sisa popit itu. Aku akan Jangan pernah berpikir untuk menyentuh yang lezat ini. Aku penasaran punyaku. Aku berharap aku tidak tahu itu. Aku berharap aku tidak tahu itu. Ya, aku lebih takut cacing daripada apapun di dunia ini. Mengapa aku dihukum seperti ini? Kamu? Mengapa aku harus dihukum seperti ini? Singkirkan kengerian ini dariku. Aku mohon padamu. Itu benar. Aku punya ide bagus. Sedikit vakum cleaner akan menyelamatkan, Kate. Satu cacing belum dihilangkan. Oh, tidak. Ini ada apa ini? Di mana? Yang mana? Tepat di atas bibir. Ups, aku melawatkan satu. Tidak apa-apa. Kate lepaskan penghisap debu. Berhenti menciumnya. Kerjaanku telah selesai. Betapa baiknya aku. Wow. Kate, kamu harus melihat bibirmu. Kamu terlihat seperti katak sekarang. Dan tertawa di atas permasalahan orang lain itu tidak baik. Kamu harus menghabiskan cacingmu untuk itu. Apa yang telah kamu lakukan ini? Ngeri. Jijijauhkan mereka dariku. Cepat lihat apa yang menunggumu di berangkas. Aku akan lihat nanti. Wow. Ada semacam ramuan di sini. Aku harap ini membuatku menjadi gadis tercantik di dunia. Sungguh perasaan yang aneh. Oh. Apa yang terjadi padaku? Tolong bantu aku. Seret aku ke atas. Aku menjadi gadis paling kecil di dunia. Ada sisi positifnya. Misalnya, Popit Kate sekarang bisa menjadi trampolin bagiku. Wah. Aku bisa berlompatan dan main di sini. Ini sangat seru bagiku. Dan sekarang aku bisa main-main. Manis sekali. Ini membuatku ingin mengeluh si kecil ini. Oh, sakit. Lihat apa yang kamu lakukan pada jariku. Dia harus membajar untuk itu. Kate, kamu ingin melihat seorang gadis kecil melawan cacing juga, bukan? Aku pikir ini akan sangat seru. Ayolah, Julie. Kami percaya padamu. Aku harap dia dapat bertahan. Ya. Ambil. Dapatkan itu. Ayo. Ya. Julie menang. Yes. Julie selamat. Itu keren sekali. Teman-teman, ini semua karena dukungan kalian.